Pernah jalani cinta singkat syarini bongkar aib anang sudah enak Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Anang Hermansyah terpaksa mengakhiri pernikahannya dengan Chris Dayanti Keduanya memutuskan untuk berpisah dan melanjutkan hidup mereka masing-masing Bukan perkara mudah bagi anang untuk langsung terbiasa hidup dengan tanggung jawab dua orang anak Aurel dan Azril pada saat itu sehingga tak heran jika anang mencari sosok pengganti untuk menjadi pasangan hidupnya Salah satu perempuan yang pernah dikabarkan dekat bahkan menjalani cinta singkat Adalah syarini yang juga pernah mencadirkan duetnya Ternyata perjalanan cinta keduanya tidak berjalan mulus Hanya sempat dekat untuk beberapa saat Syarini bongkar aib anang pada saat dirinya tak jadi kekasih seorang musisi tersebut Syarini secara belak-belakan menyebut sudah enak dengan perilaku anang Hal ini disampaikan dalam tayangan infotainment pada tahun 2010 silam Mas anang suka bercanda bilang iya aku mau ajak syarini shipping gitu kan buat lebaran Sampai hari ini gak diajak-ajak dan sampai hari ini aku belum dikasih kado ulang tahun Karena itu bercanda aku gak pernah anggap itu serius ungkap syarini dalam keterangannya Mendengar hal itu anang pun hanya bisa menunduk malu Sudah enak gitu itu lagi itu lagi sambungnya Tak bertahan lama keduanya pun mengutuskan untuk berpisah dan tak melanjutkan perjalanan cinta mereka Berilaku syarini yang membongkar aib anang menjadi kisah yang tak terlupakan Berikut ini adalah tiga hal sebenarnya tak boleh dibongkar kepada hal layak luas Tak sengaja direkam Aisyah Rani Kepergok perilaku ibu syarini pada Reino Barak sikap inches begini Tak sengaja difoto Aisyah Rani kepergok perlakuan ibu syarini pada Reino Barak Sikap syarini yang duduk di sebelah sang ibu turut disorot Sementara sang adik tampak sedang makan sambil tertawa Perlakuan ibu syarini kepada Reino Barak tanpa sadar terekam kamera Dari rekaman video itu bisa terlihat bagaimana sikap asli ibu syarini Memperlakukan menantunya yang tajir melintir Sikap ibu syarini pada Reino Barak terlihat melalui salah satu akun Di unggahan instastory Aisyah Rani Menariknya syarini yang diam seribu bahasa juga mendapat sorotan Terlihat syarini bersama keluarga sedang berpergian dengan jet pribadi Tidak diketahui kemana mereka pergi Namun keluarga ini tampak kompak mengenakan kaos putih Seperti biasa mereka merekam instagram story untuk memperlihatkan momen dari kebersamaan mereka Namun saat syarini dan Reino tak sadar ada kamera Sikap asli ibu syarini pada menantunya pun terungkap Dalam video terlihat Aisyah Rani dan suaminya Jeffrey Giovanni yang sama-sama memakai baju putih Bertuliskan merek brand fashion mewah Fendi Tak hanya Aisyah Rani dan anak-anaknya Tapi juga ada tiga ART yang turut diboyong oleh mereka Ada juga ibu cetar alias ibunda syarini yang juga turut ikut Memakan perjalanan yang cukup lama mereka pun sampai harus makan di atas udara Hal itu terlihat dari instagram story Aisyah Rani Direkam oleh asisten syarini terlihat Aisyah Rani yang sedang makan dengan lahap Jeffrey juga sedang makan sambil memangku anak perempuan mereka Ratu Di belakangnya terlihat ada syarini yang duduk berdampingan dengan ibunya Sementara Reino duduk di depannya Ketiganya sama-sama tidak sadar ada kamera yang merekam Terlihat Reino yang menyandarkan sandaran kursinya dengan posisi setengah tidur Sementara syarini fokus bermain dengan ponselnya Reino sempat terlihat mencari bantal yang sepertinya akan digunakannya untuk bersandar Melihat menantunya mencari bantal, ibu cetar sempat memberikan bantal yang ia gunakan Namun Reino memilih bantal lain yang ada dan menggunakannya Tidak lama kemudian anak laki-laki Aisyah Rani Raja datang dan membuka-buka lemari yang ada di sana Kemudian ia mengambil stopless berisi makanan kering Dan membawanya ke bagian belakang pesawat yang jadi tempat duduk para ART syarini Melihat hal itu syarini sempat mengeled dan tersenyum Reino pun kemudian menegakkan kembali posisi sandaran kursinya Ih malu kebohongan syarini terbongkar Sempat ngaku skripsi A padahal Publik figur syarini beberapa kali menjadi serta netizen Karena kisah-kisah dan cerita yang dibagikannya dan ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi Termasuk soal kehidupan pendidikannya Dikutip dari grid.id dirinya mengaku lulus pada tahun 2007 Dari Universitas Pakuan Bogor khususnya dari Fakultas Hukum Hal ini terekam pada saat dirinya berkunjung ke mantan sekolahnya tersebut Ia kemudian bertemu dengan salah satu dosennya disana Dan menegaskan bahwa ia lulus pada tahun 2007 silam Dengan nilai skripsi A Selamat siang pemirsa di rumah hari ini saya selaturahmi dengan almamater saya Universitas Pakuan Bogor Saya kan fakultas hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya pak Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi harus sarjana hukum dulu Jadi memang background education aku itu sarjana hukum Ungkapnya Ia mengaku dapat nilai A dalam skripsi atau syarat kelulusannya A skripsiku dan aku termasuk salah satu yang cepat kuliahnya Sambung Syahrini Seakan netizen tidak bisa mengejek kebenaran dan fakta Terungkaplah bahwa ternyata pemilik nama asli Rini Fatima Jailani tersebut Adalah angkatan 2001 Yang lulus pada tahun 2010 bukan 2007 Sehingga bisa disimpulkan ia kuliah selama 9 tahun lamanya Dan bukan termasuk yang cepat lulus Dengan fakta yang tertera dari pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Malu kebohongannya terungkap oleh netizen Daripada ngaku-ngaku berikut ini adalah 4 tips kuliah cepat Dan dapat nilai A tanpa tipu-tipu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!